Hasil apik yang diraih oleh Gunnar Solskjaer sebagai manajer Manchester United mendapatkan banyak pujian. Paling baru, seorang pot guardiola ikut memberikan pujian pada kinerja bagus Solskjaer di United. Solskjaer ditunjuk untuk menjadi manajer baru United pada bulan Desember 2018 yang lalu, menggantikan posisi Jose Mourinho. Status pria asal Norwegia tersebut adalah manajer interim. Dia akan bekerja hingga akhir musim 2018 dan 2019. Telah menjalani lima laga bersama United, Solskjaer mampu mencatatkan hasil sempurna. Paul Pogba dan kolega di antar memetik lima kemenangan beruntun di semua kompetisi. Solskjaer pun panen pujian. Pet Guardiola mengaku sudah pernah melihat permainan Manchester United di bawah asuhan Solskjaer. Dan, manajer asal Spanyol itu mengakui jika Paul Pogba dan kawan-kawan bermain bagus. Bukan hanya dari segi hasil, tapi kera bermain. Solskjaer mendapatkan awal yang jauh lebih baik dari saya, buka pet dikutip dari 4-4-2. Saya menelan kekalahan di laga perdana dan kemudian bermain imbang di laga kedua, ditunjuk sebagai pelatih Man City pada tahun 2016. Solskjaer sudah memenangkan semua laga. Dia adalah manajer muda dan meraih hasil luar biasa. Saya melihat beberapa menit pertandingan yang mereka mainkan dan mereka bermain bagus, puji mantan pelatih Barcelona dan Bayern München. Meskipun mulai melirik transforma apik seng rival, Pep Guardiola memastikan jika dia tak ingin fokusnya beralih ke United. Bagi manajer berusia 47 tahun, fokus utama tetap pada Manchester City dan klub yang akan jadi calon lawan di pertandingan selanjutnya. Bukan urusan saya untuk bicara tentang klub lawan. Kami punya pertandingan yang sulit akhir pekan ini lawan World Fest. Ini akan jadi laga yang sulit. Kami punya waktu libur satu hari dan setelah itu memulai persiapan tandasnya. Terima kasih telah menonton!